Oke teman-teman, so, di video kita main anime adventure ya Dan kalian tau kan anime adventure itu udah ada update Black Lover Dan ya lumayan banyak unit-unit baru Ada Yono ya, si Yono ya Gue udah dapet beberapa sih, ada Yono Lalu ada Luki Ini nanti gue bikin konten juga ini bagus buat Mungkin gue bikin di TikTok mungkin ya Atau gue bikin di short juga sekalian Ya ini si Luki, dia limited juga teman-teman ya Lalu ada Asta Ada Yami juga Yang gue akan coba untuk gacha nih si Yamo ya Namanya Yamo, katanya dia oke juga lumayan ya Lalu ada satu lagi Noel ya Dan sebenernya ada satu lagi sih Wendy, ada ada lumayan banyak lah unit-unit baru lah Kalian bisa cek ke PSTP terus kalian tuh ya Ada PSTP kan udah kasih tau kan apa aja yang baru Ya kan, bisa cek disitu Tapi yang gue rekomendasiin ke kalian itu Si Yono nih, salah satunya Akan kita lihat hari ini Si Yono Asta Lucky Boleh lah Dia soalnya limited teman-teman ya Dia soalnya limited Gue gak ngerti sekarang Limited itu udah bukan Secret lagi Jadi mythic tapi limited gitu ya Gue gak ngerti kenapa gak bikin secret Gue punya teori Kayaknya sebentar lagi akan ada yang namanya Trade tapi yang unit teman-teman ya Jadi Kayaknya emang secretnya tuh di Agak di Di stop dulu gitu Gak banyak secret lagi teman-teman ya Mungkin ntar yang bisa di Yang bisa di trading tuh cuman yang secret-secret doang Teori gue kayak gitu sih Cuman gue gak tau Kalau menurut kalian kayak gimana Kalian komen di bawah aja ya teman-teman ya Oke ya Sekarang Gue sebelum akan showcase ke ini Gue akan kasih tau dulu gimana cara FOV teman-teman ya Sebenernya gak susah Ya tapi kalian harus ngelakuin legend stage Yang dimana itu Sebenernya kalian bisa sendiri Tapi unit kalian tuh harus bagus Kayak contohnya Kalian mesti punya Yuta Mesti punya Gojo Mesti punya Ini nih Valkyrie ya Si Erza Valkyrie Atau Jellal Atau mungkin Cell yang perfect Nah itu Itu boleh Tapi kalau misalnya kalian belum punya itu Kayaknya sih agak mustahil Kalau kalian mau solo ya teman-teman ya Kalau kalian masih belum punya itu Pakai ini nih Si Siapa? Gildart Gildart bisa juga Karena dia yang physical kan Kalau kalian masih bingung Apa itu bang Physical magic Kayak gitu-gitu Apa tuh bang Gak ngerti bang Nah kalian tonton video gue aja deh Yang short ya Gue udah bikin video shortnya Atau kalian bisa cek tiktok gue aja Ya ntar di deskripsi gue taruh linknya Kalian bisa cek aja Oke sekarang gue coba untuk Gacha dulu Semoga dapet Yami teman-teman ya Karena gue pengen Yami sih Ya way by the way Sekarang gachanya udah lebih gampang Jadi kalian udah Harusnya udah gak Gak bilang Bang susah bang Gachanya bang Harus sampe 16 ribu bang Gak Sekarang udah 2 kali mythic change Dimana ya kalian bisa lihat tuh Mythicnya sekarang 0,5 Jadi lebih gampang dapetnya sih Gue aja kemarin 10 ribu aja 10 ribu gem Itu dapet bisa sampe 3, 4 mythic teman-teman ya Jadi ya GG sih Lumayan mantep lah Dan dia PT-nya sih setau gue Masih sama ya Setau gue PT-nya masih sama 20 ribu Kalo kalian gak VIP Kalo VIP 16 ribu Tapi Gue belum bisa berani Pasti Bilang PT-nya masih sama sih Karena dia kan Rate-nya kan Udah pasti lebih tinggi ya Jadi kalian harusnya Ngespend kayak 10 ribu aja tuh Pasti Pasti dapet gitu Harusnya sih Ya mungkin ada orang yang gak beruntung sih Yaudah lah ya Oke Sekarang kita coba gacha dulu Ntar gue akan balik ke kalian Oke Oke Ini gue sangat beruntung banget sih Gue gacha baru sekitar 4 ribuan Dan gue langsung dapet Yami Ya jadi kayak gitu teman-teman ya Padahal nih Yami Dia bukan Bukan yang paling tinggi loh Rate-nya loh Si Eto justru yang paling tinggi Tapi gue dapet Yami Karena dia 10% dari Dari yang 0,5 Bisa dapet dia Dan gue sangat Sangat beruntung Bisa dapet Yami Uh gila Yami bro Ini katanya Yami juga bagus nih Ntar kita juga Kita showcase juga Ntar gue showcase kalian semua Teman-teman ya Sama dia nih Ini gue sebenernya lagi naikin level Cuman dia levelnya masih Pada kecil gitu kan Asta juga Cuman Asta gue belum evolve sih Asta sedikit lagi Sekarang kita langsung aja Ngeliat si Yono Teman-teman ya Ini Yono by the way Sekarang masih level 93 Bentar gue coba untuk fit dulu Sekarang udah ada Udah bukan Vita Fuse Sekarang udah ada kayak di STD Jadi kan bisa pake Unit-unit yang kalian dapet Dari gacha gitu kan Kalian bisa pake disini coy Jadi udah bagus banget Masih 94 Masih 94 ya Udah gapapa 94 udah mendekati 100 teman-teman ya Karena sekarang udah ada Sistem kayak relik-relik gitu Buat kalian yang gak tau disini Jadi disini ada relik Kalian ngomong sama Gilgamesh Jadi baru ada 4 relik Kalau gak salah Kalau gak salah baru 4 relik ya Si Clover of the Wind Mermaid Crown 5 Leaf Clover Oh ada 5 Sorry Steel Shift sama Amplifying Codex Teman-teman ya Jadi untuk Clover of the Wind Ini khusus untuk si Yono Jadi yaudah Sekarang kita akan langsung pake aja Karena gue udah buat juga Nih Clover of the Wind Dimana dia nambah 3% Magic Damage Dan 1,8% Air Power Gue gak ngertin ya Mungkin elemen keduanya kali ya Kan dia Air ya teman-teman ya Kalau yang perhatiin Jadi udah ada second element Air Jadi dia akan lebih sakit lagi Damagenya Untuk di bagian yang Air ya teman-teman ya Oke Sekarang kita langsung aja pake Ada Fairy Blessing juga Kita equip langsung ke Si Yono Oke Kita liat Blessingnya kayak gimana ya Oh Sorry Blessingnya itu Bukan Bukan maksudnya Ada Bentuknya di karakter kalian Enggak Dia tuh nambah 11% Magic Damage Against Flying Enemy Oh my god Ini bagus sih Ini bagus pak ya nih Ini kalian harus punya nih Clover of the Wind Ya teman-teman ya Tapi dia khususus untuk Yono doang Sekarang kita langsung aja Mencoba ke Infinite ya Let's go Oke So Langsung aja kita taruh teman-teman ya Si Yono Oke By the way Dia deal Magic Damage Teman-teman Seperti yang tadi gue bilang ya Dan dia udah gue kasih Relake juga Pasti Damagenya berbeda Sama kalian yang baru naruh Wah gila Awal-awal Awal-awal naro Langsung 2000 damage Not bad lah ya Kalau dibandingin sama Ezra Kita lihat Ezra Teman-teman Ezra Berapa sih Ezra Kita lihat Ezra Awal-awal dia 1500 Jadi lebih bagus Yono Sepertinya ya Cuman Yono ini Magic Sedangkan si Ezra Itu Physical Nah itu dia Bagusnya di game ini begitu pak Dibagi dua Jadi unit-unit lama Kayak Ezra ini kan udah lama banget ya Udah berapa update lalu mungkin ini Ya tapi masih bisa kepake Karena apa? Karena dia fisik gitu loh Sedangkan si ini Magic Gitu teman-teman ya Oke Sekarang kita langsung aja Upgrade yang ke pertama teman-teman ya Nambah damage nya langsung 4000 tuh ya Uh SP nya turun jadi 7,8 Oke not bad Lalu Range nya bertama jadi 24,4 Harga cuma 1950 Oke Masih Masih oke lah ya Oke Update kedua langsung aja 6900 Uh SP nya masih nambah 7,8 Dan range nya 26 Alright 2500 Langsung upgrade ketiga 10.000 Gokil Ini bagus nih buat early-early unit teman-teman ya Duh kita gak bisa liat dia nyerang sih Kita bikin ke last aja kali teman-teman ya Imagine gue dari tadi gak nyalain Waduh gila efeknya keren banget pak Efek serangannya keren pak Kalian liat nih ya Bayangkan Sudut 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 Anjir udah kayak Gilgamesh pak Oke Update yang ketiga 10.000 Speed nya ditambah lagi Jadi 7,3 doang ya Dan range nya jadi 26,5 Oke namanya 0,5 doang ya 3000 doang Masih murah lah ya Oke lanjut yang keempat Spirit Tornado Wah berubah nih Apa yang terjadiin di Spirit Tornado Kita liat teman-teman ya Spirit Tornado 7,3 Masih sama speed nya Tapi range nya bertambah jadi 27 27,6 4700 Kita liat ya Spirit Tornado jadi kayak gimana pak Oke Tambah gede kah Wih gila keren banget pak Bikin Tornado Tambah gede kayaknya itu circle nya Bentar gue cek dulu Apakah circle EOI nya bertambah besar Oh iya pak Bertambah besar pak Circle EOI nya bertambah besar Teman-teman ya Circle EOI bertambah besar Dan range nya juga Masih oke lah Tapi dibandingkan sama Erza Ya bagusan dia sih range nya Dari awal udah 30 gitu kan Ini cuma 20an sih Tapi ya oke lah Yuk kita langsung aja Update kelima Damage nya jadi 19.500 Dan dia 7,3 speed nya Range nya jadi 28,1 Harga 5.500 Oke Keenam 23.000 Cepet aja teman-teman ya 6,8 detik Kecepatannya Oh not bad Cepet banget ya Lalu ininya 28,6 range nya Oke 6.000 Uh the spirit of Zephyr Nah ini nih Kalau kalian evolve Dia akan ada spirit of Zephyr pak Kita liat kayak gimana oke Spirit of Zephyr Update yang ke 7 Damage nya jadi buset 43.000 langsung Wow oke Oke Ini udah gede sih Dan dia murah anjir Iya gak sih Murah loh Kalau dibandingkan sama Erza loh Iya Erza masih lebih mahal loh Upgrade ke 7 Udah 40.000 damage ya pak Tapi speed nya jadi 11 Oke Speed nya jadi 11 Range nya tapi jadi 30,7 Iya damage ya sih Damage nya naik banget Sampai 43.000 Tapi SPA nya nambah hampir 2 kali lipat ya Hampir ke 12 gitu Harga 7.000 Murah banget oke Let's go Next upgrade Anjir 50 Bagus pak ini pak Next upgrade upgrade ke 8 Damage nya jadi 51.000 Speed nya jadi 10,7 Bagus Lalu range nya 31,8 Harga 12.500 Dan ini yang terakhir 60.000 pada damage ya pak Damn Speed nya 9,8 Emang agak lama sih speed nya temen-temen ya Tapi kalian bisa ya dapetin God Speed Dapetin Nimble Itu udah oke lah Mungkin kalau God Speed bisa sampe I don't know 8 mungkin 8 detik Itu udah bagus banget sih 8 atau mungkin 7 detik sih Kalau God Speed Gak tau juga ya Range nya jadi 33 Oke range nya sih yang rada kurang sih 33,9 Range nya ya lumayan kecil ya Harga 15.000 Oke Murah sih Liat gak sih Total jualnya 15.000 25% berarti berapa tuh Ya pokoknya kalian hitung sendiri lah ya Berapa totalnya ya Damn Ini not bad sih Dan dia bisa taruh banyak loh Dia bisa taruh 4 ya 4 apa 5 4 kayaknya sih Kita taruh ini berapa Ini 4 Ya cuma 4 doang temen-temen ya Oke 4 Kita liat Spirit of Jeper Kayak gimana efeknya Kayak gimana tuh Puset Kamehameha anjir Kamehameha Dibandingin Ezra Kalian liat nih Ezra tuh menang di range pak Tuh ya Dia damage akhir aja tuh Cuma 49.000 pak Sedangkan ini 60 pak Jauh ya Ini pada level 100 loh Dang cuman range nya si Ezra sih Gila range nya Ezra tuh 53 Emang the best si Ezra lightning ini pak ya Cuman ya Ini oke sih menurut gue sih Kalian harus dapetin juga sih Karena dia kan magic kan Sekali lagi Ini 2 unit beda nih Ini yang satu ini Fisik Dia nyerang merah nih Tuh Kalau merah itu artinya fisik Sedangkan kalau dia Nyerangnya biru pak Nah kalau biru Itu artinya dia magic temen-temen aja Jadi ya Kepake dua-duanya pak Ini bagus banget sih Bagus banget buat kalian legend ya Dua-duanya kepake nih Untuk legend stage ini Dia gue masih Gue juga masih pake dia Wampir sekarang Masih pake Ezra Masih pake dia juga ya Wah gila deh Apa gak ada obat 40 ribu Dan ini gue belum Gue belum buff loh By the way sekarang Onwind udah gak bisa ngebuff yang magic temen-temen ya Onwind Cuman bisa ngebuff Physical doang Jadi magic gak akan kepake Makanya gue gak pake disini Karena ya gue gak punya Wendy Karena untuk ngebuff magic itu Kita butuhin di Gue gak punya Wendy Jadi gue pengen dapetin juga tuh Wendy temen-temen ya Anjir Kece Para Pak Kece Ini sekalian lah ya Sekalian kita naikin juga dia Biar kalian liat langsung aja tuh Aduh Demeknya berapa sih Sekitar 20-30 ribuan lah ya Temen-temen ya Ini sekalian aja nih Ntar-ntar Soalan gue pengen bikin dia di short Jadi kalau kalian males nonton short Ya gak apa-apa nih Gue langsung sekalian disini Mungkin kalian lebih suka yang panjang Videonya Tuh-tuh Demeknya sampai 31 ribu Temen-temen Dan speednya 5,7 Bagus sih Cuman Entah kenapa Gue gak suka sama Amal ini Ini lane AOI nya kecil banget Kenapa gak dibikin circle gitu Kalau circle Kayaknya lebih bagus deh Itu aja temen-temen Untuk video kita kali ini Wah ini bagus banget Pak Yono pak Kalian masih punya sih Kalian masih punya Karena dia kan udah beda ya Dua ya Satu fisik Satu magic Jadi untuk magic Ini gue sangat rekomen banget nih Heal unit yang magic Gue sangat rekomen ini Perona juga Kalau gak salah magic deh Cuman gue Tapi cuman ya Kalian tau sendiri Perona tuh susah dapetnya pak ya Dibandingkan dia Gampangan 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 Siono dapetnya gitu kan Kalian tinggal gacha aja pak ya So ya Itu aja temen-temen Untuk video kita kali ini Thank you buat kalian semua Yang udah menonton Dari awal sampe akhir Like yang suka Dislike kalau kalian suka Subscribe yang mau Gak susah Kita ketemu lagi temen-temen Di video berikutnya Bye bye Ciao Gak tunggu Last update Last update 31 ribu Nice Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax